Intro Sama Nabila Dapet nih, apa namanya Maharya Kita disiasat berdua Kita pilih di angka Di angka 80 ya Kita di angka 80 Kayaknya gak tau kenapa kita kepikiran aja Angka 80 80 nya 80 juta atau apa mas? 80 gram mas Kenapa maknanya 80 mas? Gak tau kenapa kita kemarin kan Maharya memang terpikir kan Mas ya, terus Mungkin 80 tuh Angka 8 tuh gak tau kenapa kan Filosofinya kayak angka yang tidak putus gitu Angka infiniti gitu kan Jadi kayak, ya kita berharap ya Sama tangga kita Kedepannya Tidak terputus dari rezeki Tidak terputus dari rasa damai Jadi kayak apapun doa-doa yang baik Semoga tidak terputus Oke mas, mungkin bisa diperkenalkan dulu mas Nabila ini sosok yang seperti apa sih mas? Dan perjalanannya berapa lama sih dengan Nabila ini mas? Aku sama Nabila itu ketemu Sangat singkat banget ya? Sangat singkat, sangat singkat banget gitu Bahkan dia, aku kan waktu itu Sempat apa namanya Ibaratkan, aku tidak apa ya Rasa sedih banget gitu Rasa sedih banget terus Nabila Dan waktu kayak Ya kayak ngobatin Kayak ngobatin Rasa kesepian aku Terus ibaratkan dia juga Berarti aku juga Terus itu beberapa kali Aku ketemu tuh di FTV Di FTV Ketemunya tuh di kerjaan Di kerjaan Beberapa kali Aku dapat judul Itu waktu itu Pansa kelima kali Betul-betul Nah, walaupun ketemu sih Aku benar-benar gak ada rasa Apa ya Ngerasa, gak ada benar-benar rasa Kerasa, wah ini bakal jodohku Benar-benar jauh Biasa aja ya Parah, parah Jauh gitu Bahkan kata Nabila Aku orang yang songung Waktu pertama kali kenalan aku Cuman, ay, Ilyas Dih gitu doang Woyah, woyah, woyah Woyah, woyah, woyah Sepet komen Kamu tuh nyeblimbang Waktu pertama kali kenal Gitu kan rasa cuek Terus lama-lama Dekat-dekat-dekat Kita punya sadarang Nika di Dan waktunya juga cepat banget ya Gitaran 6 bulan 6 bulan sih 6 bulan Perkenalan yang singkat Selama 6 bulan Kenapa akhirnya memutuskan Untuk menikah Karena aku pun Sama Nabila Gak tau kenapa Waktu itu ya Saya Kita Pernah tuh Pernah Waktu itu kita Lagi Aku lagi Naik mobil gitu Aku hidir Gak tau kenapa Waktu itu Aku terendem lagi Bicara sama Bila Kamu target Nika nak kapan Gitu Sumpah Itu aku juga Itu ya Kita waktunya random aja Ngobrol gitu kan Kamu target Nika nak kapan Terus Dia pun juga jawab Ya Sekasih jodohnya Sekasih jodohnya ya Ngomongin bicara Seperti itu kan Tapi aku Gak pernah kepikiran Mau nikah muda Waktu itu juga Pas Ilyas nanya Aku jawabnya ya Sudikasihnya sih Kalau aku targetnya Mungkin 25an Cuman kalau memang Sudikasihnya cepat Ya gak tau juga Dan waktu itu Sampai terendem Kayak gitu Dan kita sama-sama Sama-sama apa ya Aku sama Nabila tuh Sering-sering Tiktok lah Apa sih arti hubungan Buat kamu Apa sih arti orangnya Di samping kamu Atau apa Gitu kan Hubungan pacaran Di mata kamu tuh gimana Gitu Artinya kita sama-sama Kesimpulannya adalah Banyak visi yang sama Terus habis itu Intinya kita Sama-sama punya niat Baik untuk Untuk hubungan ke depan Dan Gak peramain main Gitu sih Untuk resepsi sendiri Kapan sih mas Rencananya Di rencana kita Plen awal sih Di tahun depan sih Kalau kulatnya sih Belum bisa pasti Iya belum bisa pasti Belum bisa Tengah Februari Maret gitu Cuma nanti kita bisa Bisa lagi dibicarakan Sama keluarga sih Di Aceh Atau Jakarta Atau dua-duanya Rencana maunya sih Insya Allah Ya cuman kita pertama kali Harus adik di Aceh dulu Itu Ya jika itu lagi Gak ada juga Gitu kan Dan waktu Dan semuanya Oke teman-teman Silahkan yang mau Ngajuin pertanyaan Siapa yang mau ngajuin Insert Intip Celeb Populer Celeb Oke mas Sambil menunggu yang lain Untuk di Aceh sendiri Akan berapa lama mas Sama Nabila Minggu depan kita Udah di Jakarta Di depan kita Di Jakarta Karena memang Pesawat di Pakegon ini kan Penerbangan itu Cuman Seminggu dua kali Seminggu dua kali Gitu kan Jadi kita menyesuaikan Waktu Yang Ada jadwal terbangnya Gitu Terus habis itu Ya mungkin kita nanti Ya kalau misalkan Memang Kita mau pulang Mungkin lewat dari Dari Aceh Seperti itu sih Oke teman-teman Ada yang bertanya Silahkan Oh iya mas Mohon maaf ini Sebelumnya gitu kan Tapi apakah Nabila Sebelumnya Sudah Maaf ya Sudah Ziarah dulu Ke makam Almarhum ya Ayah ya Almarhumah 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 Sorry Maksudnya gini Keluarga Pasti akan Datang Keluarga pasti datang ke Aceh kan mas ya Iya Nah saat Akad itu Keluarga Banyak yang hadir Atau hanya inti saja mas Atau gimana Keluarga inti Berapa orang Keluarga inti Nabila Di sini Sangat Sangat Banyak Banyak banget Terus habis itu Kemarin makanya Aku pun juga tidak Tidak berekspetasi Bahwa keluarga Nabila Sebanyak itu Bahkan kita akan Angkat keluarga Inti aja Yang Kita Kita undang Yang itu ya Sayangnya Orang tua Itu kan Yang pimpi-pimpi dia Paman-pamannya dia Itu pun sudah mencapai Di saran 300 orang Oke Di Aceh ya Ya di Aceh Itu makanya kemarin kita Niat akad dulu Tapi akad kita Aku memang sama Nabila Dari awal aku pengen Sakral dan Bahkan gak kepikiran Untuk buat acara Tapi kita pengen Kita akad itu Di pinggir danau Kita pengen ada momennya Sakralitasnya itu Di outdoor Bahkan kayak di alam Terus kemarin Sempet ya Kita cari tempat Keluarga Nabila yang bantu Mungkin aku juga sempat Possible gak ya Mungkin gak ya Terus abis itu Waktunya Waktunya disini Cuacanya Bener-bener Kacau banget Seringnya hujan Cuacanya gimana gak ya Tapi Alhamdulillah kemarin Cerah Bener-bener cerah Luar biasa cerah Setelah acara Jam sore-sorean Baru hujan Dan makanya Alhamdulillah kemarin itu Dikasih kewacara Yang luar biasa Aku aja Gak percaya sih Bener-bener gak percaya Kemarin aja Karena sudah dingin juga Bahkan malamnya ya Pas orang nanti Oh waktu dekor itu Masih hujan juga Oh sepertinya dekor hujan Bahkan ada beberapa Jadi itu udah takut juga Takut kena angin Itu bener-bener dekor di pinggir Di pinggir danau Itu kalau misalnya Kena angin cecang dikin Mungkin udah pada itu Terbang semua Oh berarti konsep akadnya itu Di pinggir danau Mas ya Iya Boleh tahu spesifik Nama tempatnya mas Buat ditambah Kita Acara akadnya itu Konsepnya di pinggir danau Tepatnya di Danang Lutawar Di kabupaten aja Kabupaten aja Untuk keluarga intimasi Sendiri ada berapa orang Bawa dari Jakarta Aku bawa Sepupu aku dua orang sih Sepupu aku dua orang Orang tua? Aku juga kebetulan Kebetulan mama aku tuh Lagi sakit Mungkin orang tua tuh Aku udah bicara Sama mama Ya udah gak apa-apa Tapi dia mungkin Pas Apa namanya Pas resepsi Keadaannya Keadaannya Kurang-kurang Kurang mendukung Kak Uda Kalau misalkan nanti dipaksakan Gitu kan Nanti dipaksakan Sakit gitu Teman-teman Yang lain Adakah? Silahkan Ya Ada Silahkan siapa Satu-satu guys Halo 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 Ya apa dulu? Mira atau Mira? Oke Mira dulu Silahkan Mira Ya Mas Ilyas Dan Mbak Nadia Selamat ya Sebelumnya Nah Ini kan pernikahan Di Aceh Dan biasanya Sarat dengan Religi ya Aceh itu Apakah juga Dalam acara Akad nikah ini Juga diwajibkan Harus membaca Al-Quran Terus Seperti apa Apakah ada Gimana rasanya gitu Harus membaca Ayat apa Mungkin Dan Seperti apa sih Tradisi di Aceh sendiri Harus seperti apa Dalam akad nikah Terima kasih Ini Gimana Nabila juga kemarin Nabila juga kemarin Dari proses Berguru ya Berguru itu Kalau misalkan Di Jawa Ada di sini Sungkeman Kalau di sana Di Jawa Dan itu juga Sakralitasnya kuat Dalam artian Apapun proses Yang kita jalani Benar-benar Sakral banget Dari awal Jawa Dari awal Persiapan Terus dari awal Perkenalan keluarga Terus dari awal Aku kenal keluarga Nabila Dan alhamdulillah Aku sangat senang Sekali Sangat-sangat senang Keluarga Nabila Sangat-sangat baik Dan menenang Kalau aku semuanya Dan bahkan Ya Tau sendiri Sampai aku Kadang-kadang Giseng-giseng Bajar bahasa Gayo Yang sangat beda Bagaimana Sama bahasa Indonesia Pada umumnya Sampai aku Bajar sama Nabila Kadang-kadang Sama pamannya Aku tanya Sekecil-kecil bahasa Sedihnya Aku agak paham Cuma di sini Sekali lagi Sakralitas Kalau misalnya Membaca Al-Quran Kemarin kebutuhan Enggak sih Di nikah Atau enggak Kalau mungkin Dulu Di asyik memang Kayak gitu Memang sebelum nikah Harus dites baca Quran dulu Tapi sekarang Syaratnya Yang penting Dikasih tahu Tentang Gimana ya Menikah itu Bagaimana sehat Dan ditanya-tanya juga Sih Tengah kamu menikah Apa Makanya Sempat ditanya Sebagai seorang Suami apa Gimana Bisa baca Quran kan Kalau aku Mas santai aja Karena emang Aku juga bisa Jadi Yaudah Aku jalani Dengan tenang hati aja Tapi luar biasa Sakralnya sih Kemarin apalagi Pas waktu Aku Bener-bener badan aku Begetar hebat Parah sih Sampai nangis juga Dan aku juga Sebenarnya Gak tahu Gila udah nangis Karena kan Kalau disini Nikah Cowok-ceweknya Gak bisa langsung Duduk Duduk bareng Kalau belum kalah Jadi Akunya Akunya jauh dari Tempatnya Ilyas Satu Tiga Sekali Bener Silahkan Insert Kita mau tanya nih Untuk soal Pekerjaan Kan berbeda nih Karena Nabila yang Mungkin Lata belakang Sebagai penyaji Kemudian Kak Ilyas Kan aktor Kita mau tanya nih Kira-kira Untuk kedepannya Karena udah menjadi Satu pasangan Ada ini gak Batasan-batasan Mungkin Atau mungkin Semacam Ada hal-hal yang Secara Keseluruhan Kak Ilyas Dan Karambila itu Patasin Kamu gak boleh ini Gitu Kira-kira ada gak Boleh Kalau mas Kita Belum menikah pun Sama sekali Tidak ada pembahas-bahas Dan kita pun juga Easy going aja Bahkan Aku pun sama Nabila Kan kemarin Sudah beberapa kali Aku pernah bikin Lagu Rokat terakhir Gitu Sendiri Dan Saya Kamu ini Aku yakin Kamu cocok ini Alhamdulillah Viewersnya bagus Terus komennya Viewers sampai berapa juta Terus habis itu kayak Komen-komennya bagus Terus kemarin pun juga Kita seluruh nikahnya Sayang Kayak Nabila awalnya Sayang Buat dong lagu Gitu kan Lagu Tapi pesen aja Sama temen kamu Gitu Katanya Terus kenapa Harus bersen sama temen aku Gitu kan Ya kamu kan Kalau misalnya bikin lagu Kan Gara-gara lebih ke korea Lebih ke pop gitu Tara kuat gitu Dia kayak gak percaya sama Dia merasa tertantang aja Mungkin Kalau menurut aku Iles mungkin Memang ada jiwa Kemusing juga Sama ini Belum banyak Tersalurkan Karena akhirnya Diket sama aku Yang memang penyanyi Dia jadi menyalurkan Bakapnya juga Iya Akhirnya aku buat lagu tuh Aku buat lagu yang mengarah-arah Mata pernikahan Gitu kan Itu aku kan lagi Itu ya sayang Kita lagi ada kerjaan Tiba-tiba kita lagi Di mobil tuh Lagi nyetir Gitu kan Lagi nyetir Aku mau deh Kamu keluarin bak Habis Kenapa gitu Aku keluarin aja Tiba-tiba lagi jalan aku Ada inspirasi gitu aja Terus aku buat Buat kata-kata Kamu cantik kata-katanya Terus udah bikin liriknya Semuanya Nanti ada yang gini Nekam Nekam Itu kita bikin lagu 15-20 menit Terus akhirnya Jadi lah lagunya Terus akhirnya Aku cuma lirik nabi otokan Aku bisa Gitu sih Gitu lah Mungkin ya Banyak hal yang Mungkin dia selama ini suka Tapi gak tersalurkan Hati-hati tersalurkan Aku juga mungkin begitu Tapi kalau untuk masalah kerjaan sendiri Gak pernah sih Kayak kamu Kamu nanti kalau udah gini Jangan gini ya Gak pernah sih Kita jalanin aja Kalau aku pun pribadi Selagi lias profesional Aku gak masalah Tapi satu mimpi kita Kita punya Satu mimpi barang Kita pengen jadi Usaha yang Sangat-sangat Ya Seolahnya bisa punya usaha yang suksesnya Kita pengen membagi jiwa Bira usaha kita Dan kebetulan kita sebuah Merit Ya kan Kita kan sering usaha bareng Gitu kan Kebetulan kita kayak mens aja gitu Si Nabila juga bisa Isi kekuranganku Gitu kan Aku juga Dan dia juga bisa Isi kekuranganku Sama-sama saling isilah Gitu Oke Mas Ilyas Sekarang kan lagi Lagi ngetrend adanya perjanjian pranikah ya Mas Ilyas sama Nabila sendiri Ada gak sih perjanjian seperti itu dalam pernikahan? Gak ada Perjanjian pranikah yang gimana tuh maksudnya? Gak ada Perjanjian pranikah itu kan Tidak ada tangan Gitu Pakai Pakai Aku cuman bilang sama Nabila Aku cuman bilang sama Nabila Kalau nanti kita nikah please Jaga hati aku Terus Nabila Dan seakan kecewaan aku Karena aku gak pernah main-main Koranganku Saing sama orang Gitu sih Dan Nabila pun juga Ya berdontara juga Seperti itu gitu Aku juga ya Gitu Kalau bisa perjanjian pranikah kita itu Tapi tak apa tulis Kama ada tulis Ya untuk Nabila sendiri Mungkin Sifat Kailias Ada yang keras gak sih Sebenernya Karena kan baru 6 bulan perkenalan loh Gitu loh Mungkin karena Kita Selama 6 bulan itu Bisa dibilang sering banget Bareng Senetron bareng Citing bareng Kerja bareng Usaha bareng Gitu Ya sedikit banyaknya Sifat-sifat aslinya Pasti tau lah Gitu Untuk kerasnya pasti ada aja Ya lah Cuman Bukan yang keras Saat tinggal bisa dibujuk juga Gitu Jadi juga orang yang cepat dulu Selagi kitanya juga mau berubah Dan lain Gitu sih Oke Kawan-kawan yang lain gimana Silahkan Kita mau tanya Untuk soal Ini gak Membongan Ada gak Rencana misalnya Kita kasih Mungkin Kak Ilyas Tenggalan dia itu Pengen kasih space dulu nih Untuk Dalam jangka waktu sekian Misalnya Atau misalnya Mungkin langsung Ya udah Kapan dikasih Rezeki dari yang Allah Kira-kira seperti apa Gitu Iya Aku sih sama Nabila Aku pribadi juga Pernah Pernah Setiap bahas Ya udah lah Sipirasi aja Gitu kan Kita gak Gak perlu Menonan-nonda Apapun Dalam artian Aku sama Nabila tuh Pernah di mana Titik kita Pernahasanya Kita kayak Kita sama-sama tuh Waktu itu kayak Kerjaan itu Kayak sedikit Apa ya Sedikit ada Pending lah Tiba-tiba Apelah Mudur lah Gimana lah Sepat ada kendala Waktu itu kita Sampai juga berdiskusi Gimana ya Kita ya Kita banget Waktu itu Sebelum Apa namanya Sebelum Sebelum pacaran Malah Sebelum pacaran Akhirnya kita bikin usaha Akhirnya bikin usaha Usahanya berkembang Terus kita mikir Kita mikir kayak Ya udah Apapun yang kita jalani Selama kita yakin Apapun kondisinya Pasti ada jalannya Gitu Lebih ke Legu Dan ya Dijalanin Bagaimana mestinya Mungkin Kalau untuk ngomongan Gitu juga Termasuk juga gitu Bener Gitu kan Makanya Aku sama Nabilah tuh Kayak Udah percaya Gitu kan Udah percaya Bahwa rejeki kita Pasti ada Selama kita Yang baik Gitu kan Terus apa lagi Makanya Alhamdulillah Ya aku juga rasa Bahwa Aku sama Nabilah Nanti Itu sama aku Kita Ibaratkan Kita usaha Pelajar ya Alhamdulillah ya Gitu Terus makanya Kita kayak tidak Tidak mau mengkhianati Dan tidak mau Menghapus berkah-berkah Dari Allah Sudah kita jalanin Pada ini Kita jalanin Pada ini Supaya kita Mungkin berkah hidupnya Gitu kan Dan aku juga sayang sama Nabilah Dan Nabilah juga Kalau dikasih cepat Alhamdulillah Berarti rejeki cepat Benar Untuk resepsi nanti Akan memakai adat mana Mas Ilyas Dan Kak Nabilah Belum Kemarin aja Aku bilang sama Nabilah Serius Akan rasa resepsi Ini benar-benar Rame Gitu kan Terus habis itu Biasanya kan Kalau setahu aku Kalau misalkan Teman-teman aku Yang dekat Gitu kan Cuma baik Cuma keluarga Jadi itu Cuma dikit lah Mungkin Saking ramainya Teman-teman Jadi pada mikir Kok Kok gak diudang Kok gak dikasih tau Kamu buat acara Aku padahal udah jelasin Ini cuman akat Ini belum resepsi Kok cuma keluarga aja Mungkin karena Ngeliatnya rame Gitu Kok ngerasa Ngerasa gak diudang Karena memang Sebenarnya Banyak yang tidak tahu Karena mungkin Kita juga orangnya Yang gak mau Berbubur-bubur juga Gitu ya Dikasih jalannya Sebagai mananya aja Semoga dilancarin aja Semuanya Dan Mohon maaf Buat teman-teman semua Yang pada menyerang Gak diudang Dan lain-lain Kita belum buat acara Kok Mesti acara Dan aku juga pengen Sama Nabila kemarin Kita fokus Kita fokus Bukan kita gak mengundang Kalau mengundang kan berarti Sudah ada resepsi kan Jadi kalau saat kita Emang fokus Kita aku Emang Nabila Sama Emang fokus Sama kualitas itu Supaya lebih dateng aja Supaya kita Lebih sabar Sekarang memang niatnya juga Ya akar nikah Sama keluarga aja Dan awalnya gak mikir Buat acara Dan tapi akhirnya Banyak yang support juga Banyak dari keluarga Dan ternyata Ada beberapa teman juga Yang tahu kita nikah Dan men-support acara Sama kita kemarin juga Ijin manajer kita Masih Terus habis itu Ijin Paling kemarin Ijin dari teman-teman Dan lain-lain Oke gimana teman-teman lain Tinggal sisa lima menit ya Kalian ada yang masih mau bertanya Ada yang masih mau bertanya Ada yang masih mau bertanya Silahkan Apa-apa Tanya apa Terima kasih soal Apa namanya Bulan Madu Pengen kemana Kemana Atau kemudian Setelah mungkin resepsi Kita bakal kasih space waktu ini Untuk diserah Atau Atau Soal pekerja Jadi Memang Apa namanya semua itu Di Apa namanya Dibeli waktu gitu loh Atau memang Ya kembali dengan keatannya Kayak Ya udah Di flow aja semua Apapun yang terjadi ya Kita ikutin dengan jalurnya gitu Kira-kira gimana sih Tenggap-tengap Oke Kalau saya sebenarnya sama Nabila Kita planning ada beberapa lah Kita mau jalan kemana Cuma ada beberapa mungkin Kedepan Dia Aku mau akan Karena ada proyek Sama Nabila Karena ada proyek Itu juga Satu kerjaan lah Kebutuhan itu yang diharuskan Untuk kita keluar negeri Gitu-gitu kan Cuma ini masih dalam proses Gitu kan Cuma yaudah Balik lagi gitu kan Kita tuh orangnya suka random sih Bener-bener suka random Kita mau kesini yuk Yaudah Ayo Kita mau kesini yuk Ayo Tapi kita bener-bener Yaudah Kerjanain berangkat 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 Jadi slow Bener-bener Kalau misalnya Bid bilang Space bulan madu Kalau ada kesempatan Yaudah Misalnya kita Nabila pengen kemana Gitu kan Gitu kan Gitu yuk Situasi memungkinkan Oke Berangkat yuk Gitu Dari dulu segitu sih Dari Dari pacaran pun juga Ibadah kan Kita Ya Contoh halnya kayak Nabila mau makan apa Gitu kan Mau makan ini Ayo Ayo Gitu sih Kita Recep ke orangnya Ya dijalankin aja Oke Yang lain Populer select Midnote Mana Intip select Atau sudah cukup Oke Sepertinya sudah cukup ya Mas ya Ini soalnya juga Udah mengulang Habi Apa Intip Tadona Enggak sih Kita Boleh gak Kira-kira Ditunjukin Foto akarnya Kemudian Mungkin Diberi penjelasan Mungkin Atau Nanti Di share via Ini ya Via Oke Siap Siap Thank you Mungkin Kak Ilyas Nanti akan share Lewat Google Drive Ya Kak Ilyas Foto-foto Dan Akad nikahnya Juga Mungkin Kalau Ijab tabul Kita tahu Grogi Apa enggak Nih Kak Ilyas Sekarang waktu Ijab kabur Wah Kalau Ilyas Dia kelihatannya Dari luar Tenang-tenang Aja Ya Padahal Hari ini Gementer Terus Aku Gitu Sese Akad Nangis Jadi Usaha Banget Untuk Mengikuti Cara Akad Pengucapan Dan Banyak orang yang bilang Ada sih Beberapa orang Berkomentar Ah Biasa Di FTV Akad Adegan Gitu kan Tapi Tapi Aku garis bawain Aku buat Semuanya Ini beda Pengucapannya Disini Seri-seri beda Terus Habis itu Aku sempat mikir Sumpah Aku biasanya Memapalkan Skripnya Berlombar-lombar Gitu kan Kalau ini Tercerita Kok ini Susah Kayak Sakralitas Itu Itulah Uniknya Disitu Dan akhirnya Pas pertama Kali aku datang Di hari Itu Akhirnya Disambutkan Pagi tari-tari Aku mencoba To be fine Oke Tenang Ada yang joget-joget Ada yang Tarian gayo Yang biasa Kata Nabila Misalkan Mempererak Laki Jadi sedia Menurut Jadi kan Kalau di Aceh Biasanya Kalau Beplay Pria Atau wanita Pasti Lebih banyak Diam Menuduk Kalau Ilyas Enggak Orang nari-nari Dia ikut Doeng-goeng Juga Waktu-waktu 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 Supaya aku Relax Aku waktu-waktu Karena aku kan Gak tau juga Tapi alam Waktu-waktu Semua pada Gaya Oh Dia gak ngerti Karena dia bukan Gak ngerti Ada disini Dia bukan Ada disini Terus Akhirnya Udah jalan-jalan Pas akat itu Aku benar-benar Memasrahkan diri Benar-benar Memasrahkan diri Bahkan Sempet Sebelum akat itu Ditanya Gimana Ada yang sempat Lutin aku Ada lupa satu kata Pas sudah Aku pasahin diri Dan aku Di Jekobu Dan terangkat Satukan Dan aku Kemeter Banget Habis itu Dan Pas habis kementer Kan ada Nama-nama Salim laku Salim lah ya Salim itu Aku udah kemeteran Pas sudah Akat selesai Ada nyata kan Satu Aku benar-benar Aku nantis Benar-benar Sangat tidak berhenti Sampai aku Nah iya Mudah gitu Benar-benar Semua Itu kan Itu kayak berasa Semua orang tuh Tertuju Iya kan Pastinya tertuju Aku semua Gitu kan Nah aku benar-benar Kayak Gementer banget Deg-degan Deg-degan Gitu kan Kayak benar-benar Kayak nantis Gitu kan Karena memang Aku juga Berdoa Sangat-sangat berdoa Supaya keluarga aku Ya kan Sama Nabila ini Kayak Ya dikasih sama Dikasih pelancaran Aku benar Aku sejuk banget Gitu Bisa pengucapkan Dijak konggol Sampai berdoa Sampai